selamat menikmati selamat menikmati sebagai kota bersejarah di Jawa Tengah kota Semarang tak hanya memiliki destinasi wisata lawang sewo atau kota lama daerah yang pernah menjadi pusat pemerintahan era kolonial Belanda itu juga memiliki bangunan kuno yang menjadi simbol agamis umat muslim pada sekitar satu abad yang silam namanya Masjid Layur orang Semarang lebih mengenal dengan nama Masjid Menara Kampung Melayu bangunan begah yang terletak di Jalan Layur lurahan dadap Sari Semarang Utara konon dari saksi bisu sejak perdagangan tertua di Semarang pemirsa tampak lebih dekat bangunan kuno dengan daun pintu cat hijau itu nampak asli ornamen dinding yang menghiasi terlihat unik dengan perpaduan gaya etnis Jawa, Melayu, dan Arab Masjid yang bercorak geometrik dengan hiasan warna-warni itu pun masih terlihat asli pada bagian kanan dan bagian kiri Masjid terdapat bangunan tua dengan ukuran yang besar di sebelah timur mengalir air Kali Semarang sebagai salah satu jalur transportasi perdagangan penting di masa kolonial Belanda masyarakat sekitar menyebut bangunan itu dengan Masjid Menara sebab Masjid itu memiliki menara yang menjulang tinggi berwarna putih sebagai tempat alat pengeras suara menyuruh saat azan berkumendam pemirsa dulunya menara ini berfungsi sebagai mercusuar untuk mengawasi kapal-kapal dagang yang berlalu-lalang di Kali Semarang baik pemirsa sekarang saya berada di depan masjid layur yang berada di Semarang Tepatnya di Kampung Melayu di hadapan saya ada seorang pengurus masjid namanya Pak Ustadz Ali Maksud Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat Pak Ustadz Alhamdulillah Masjidullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin tahu tentang sejarah dan sekaligus bagaimana kok masjid ini tersebut dengan masjid layur Pak Ustadz ya terima kasih ini dulu kan masjid yang asli masjid menara masjid menara jalan kampung melayu ya sekarang jadi jalan layu untuk kurang tahu saya kok bisa jadi jalan masjid baru kurang tahu yang jelas yang aslin adalah masjid menara kampung melayu dengan layur di Semarang putara di daerahnya kampung melayu saya dari konfirmasi dari mbak-mbak dulu yang menikah masjid ini jadi mengurus yang tua-tua sekitar 1-8 berarti masuk abad ke-19 Pak Ustadz ya tidak cukup dua terus siapa sebenarnya Pak Ustadz yang membangun masjid ini ini yang membangun para HTAB dari Timur Tengah khususnya di Ryaman dari para sebuah proyek Indonesia berdagang dan menysiarkan kami Islam dan beliau-beliau itu adalah Masjid Allah wali Allah mendirikan masjid untuk satu untuk syarat kami Islam di Indonesia dan keduanya dia dari Timur Tengah ke sini lewat apa namanya laut akhirnya lewat di belakang itu ada sungai yang mendirikan penara ini dan berdagang di Semarang jadi sudah cukup dua Pak Ustadz karena abad ke-19 tahun 1882 baik Pak Mirsa sekarang saya berada di lokasi masjid berada di halaman masjid layur dan masjid ini cukup luas dan memang keberadaannya unik sekali dan juga ada beberapa menarmen dari arah dan juga dari Timur Tengah Timur Tengah Yaman Yaman baik Pak Ustadz ada hal yang unik Pak Ustadz keterkaitan dengan masjid ini Alhamdulillah banyak keistimuan banyak keunikan diantaranya satu ini masjid terus selaki-laki jadi jamaah perempuan gak boleh masuk ke masjid jadi ada tempat situ namanya itu tempat buat wanita sedikit gitu yang keduanya disini tarwehnya isatnya jam 8 jadi ayah tetap jam 7 nanti isatnya jam 8 jadi kerja satu jam satu jam itu untuk membaca baca roti untuk membaca Al-Quran untuk membaca kitab-kitab jadi memang ada kunikan sekali Pak Ustadz selain memang dibangun oleh saudara-saudara dari Yaman dan juga ada tradisi tradisi masyarakat disini yang berbeda dari masyarakat yang lainnya tetapi tetap melaksanakan syariat Islam Pak Ustadz hal lain yang mungkin lebih unik lagi kita lihat di dalam Pak Ustadz oke kita lihat dalam masjid baik Pak Mirsa sekarang saya berada dan menuju ke lokasi dalam masjid Pak Mirsa bisa lihat kondisinya masjid ini masih kokoh sekali ini kayu apa ini Pak Ustadz ini asli kali jati dari zaman dulu dari pertama ini masih didirikan dan tidak pernah ada renovasi yang berarti dalam arti yang besar Pak Ustadz memang betul-betul kokoh asli dari awal dibangunnya masih dini betul-betul baru renovasi cuma ngecat ngecat lampu itu cuma ada pasu besar belum ada oke kita lihat mimbarnya ini Pak Ustadz mimbar masjid pemirsa kita lihat mimbar masjidnya ini luar biasa ornamennya juga sangat mencerminkan keislaman dan memang tadi dikatakan bahwa masjid ini asli berasal dari budaya Yaman dan luar tengah Alhamdulillah ada hal lain Pak Ustadz yang perlu disampaikan kembali ada satu gunakan lagi yang saya tadi saya lupa mengatur ke pemirsa itu kalau kita pas remandun ada takjil takjil itu minumnya kopi kopi itu ada dicampuri dilakukan semerempah jadi kopi nanti kita seduh kita masak sampai kita mendidih ada campuran ada jahit ada kapu logok ada kayu manis ada serai ada daun pandan ada daun jeruk nanti dituangkan jadi nanti untuk pas kita menari pas kita adhan untuk diminum pada waktu kosong kesehatan benar-benar budaya timur tengahnya masih melekat pulsa kurang lebih ada berapa jamah menampung Pak Ustadz Masjid Layur ini kira-kira kalau bulan pulsa sekitar 40-50 kalau biasa kini paling 15-20 baik jadi memang kondisi sehari-harinya jamah tetap berada artinya masih tetap jumlahnya cukup besar apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu memang keunikan yang satu lagi mungkin Pak Ustadz ini tadi Pak Ustadz mungkin sudah menyebutkan juga ini untuk hari Jumat Masjid ini tidak ada sholat Jumat jadi mengapa tidak ada sholat Pak Ustadz akan menyampaikan kenapa Pak Ustadz mungkin dari zaman dulu yang mendirikan masjid ini mungkin sudah berpesan sampai sekarang pun Masjid ini tidak untuk Jumatan jadi nanti para Habak itu Jumatan disana-sana biar menyebar para Habak jadi menyebar ke Masjid 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 Selain juga memang Masjid yang terdekat dan besar ada Pak Ustadz ya karena Masjid ini Masjid memang agak sedikit jumlahnya artinya kecil dan memang tidak menampung banyak jamaah Pak Ustadz dan Insya Allah mudah-mudahan walaupun tidak menampung jamaah tetap sehari-hari jamaah untuk sholat Fardu tetap ada baik Pak Ustadz kita lihat bagian luar ya baik Pemirsa sekarang kita lihat bagian luar masjid ini terutama di bagian sayap kanan nah kita lihat bagian sayap kanan ini di masjid ini ada tempat-tempat yang dilakukan seperti tempat melaksanakan kejianan pembelajaran betul Alhamdulillah ini sejua berapa lima tahun kurang mungkin ada madrasah madrasah masjid menara yang mimpin Pak Ustadz sendiri ada saya hanya memakai itu bukan memakili benar sekali Pak Ustadz memang budaya dari keislaman kita untuk menempat keagaman itu perlu ada pengemelingan dari anak-anak kita agar masyarakat disini betul-betul mencintai keislaman kita baik Pak Ustadz terima kasih atas semuanya mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan memberikan satu keteladanan tersendiri dan Allah akan memeredoi dan selaligus menjadi kita insan-insan yang bertakwa kepada Tuhan Dengan adanya apa yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan lebih menembal kegimanan kita dan kita selalu bertakwa kepadanya terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati